ya Halo bisa sampai datang di channel gue teman gaming teman-teman ke semua dan kali bangsa akan membahas mengenai perubahan tier list ya untuk tanggal 6 Desember 2023 ya yang dimana bertepatan dengan adanya Argenti ketika video ini di-upload ya jadi Argentini lagi bener-bener baru oke dan kita lihat ya untuk single target plus sama OE kita akan bagi-bagi ini banyak banget yang turun tiernya ya karena menghadapi emosi yang sekarang ini emang benar-benar sulit guys ya kita bisa lihat ya bahkan sampai dahan yang il yang bisa ditaruh di ati RS plus itu dia harus mengalami beberapa penurunan bisa di single-blast atpuna oleh nanti bakalan kita bahas ya terus untuk topas turun juga ya di sini at banyak turun sebenarnya ya turun jing jing yuan turun ya ini baru ya ya si Argentini baru Oke dan kalau misalnya sih kalian naik ya dari B ke A Oke untuk yang single targetnya dan kalau misalkan lihat untuk yang belas atau tiga target lagi-lagi dan hangyuk turun ya di TRS lalu bled turun di TRI dari S ke A ya sama si siapa nih si Kafka sama si jing yuan Oke yang lainnya ini untuk debak warna prefer to sustain itu ya ini agak sih aman-aman aja Oke nah terus yang untuk yang Aoi ya itu juga sama yang tadinya dan hangyuk s-plus menjadi s ya yang naikin sih Clara dari S ke S plus lalu yang turun banyak disini ya ini TRI itu ada si bled ada kafka ada si jing yuan ya ya jadi yang baru-baru ini kayak genti dia cocok ya di atas kenapa ya kalian tau sendiri lah untuk kakak-kakak baru itu seperti apa polanya Oke dan disini gua akan membahas bagaimana mereka bisa berubah kok bisa seperti ini ya Oke jari ceng locknya nah ini dia oke nah disini gua akan menjelaskan beberapa ya setelah lebihnya gua bakalan ah lihat-lihat Google Translate aja ya oke nah jadi untuk argeti dan hanya ya dia sudah ditambahkan detail list ya dan kalian bisa melihat review-review dari sini oke habis betul nah nih kayak kayak sini sih hanya ada di S ya tuh jadi ah sih hanya itu dia ada ada di TRS di semua target masing-masing target mau itu belas waktu maupun AOE ya kurang lebih seperti itu nah kita balik ya memory of chaos become much harder with the start of the 1.5 PS ya emang betul gue aja yang biasanya rata ya guys itu b3 semua ya dan untuk yang masih 10 gua harus mengapa rela kehilangan 2 bintang gue ya yang dimana di mc10 gua nge-drop banget cuy ya kan yang ditambah lagi dengan biasanya ya 20 berapa gitu gue lupa ya untuk emosi yang sekarang itu berubah jadi kalau misalnya kalian lihat di bintang-bintangnya ya ada salah satu bintangnya dimana kalian itu harus menyesuaikan as teks ya di bawah turn 20 nah ini 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 ya susah banget sih mana lagi bahwa monsternya luar biasa ya ini kalian bisa baca sendiri ya kita akan fokus ke karakter-karakter yang mengalami penurunan ataupun peningkatan tier yang pertama kita akan belahat lihat untuk tembel imbi Bitor Unai ya ini ya dan hang ini ya Oke jadi untuk dan hang ini ya Nah bagus selama itu berlangsung ya sayangnya kula Daniel kalah dalam pertempuan supremasi dengan jingliu ya masih kalah performanya dengan jingliu performanya dibandingkan dengan dealer DMX 0 lainnya tidak begitu bagus karena dia benar-benar kesulitan dengan skill point dan meskipun rilisnya hanya akan sedikit nabatnya jadi walaupun dipakai di satu tim sama sih hanya itu hanya itu cuman bisa membantu sedikit watsi dan hang ini Oke nah habis itu itu tidak sepuluhnya memperbaikinya secara keseluruhan perbedaan antara E0 dan E2 nya sangat besar dan terasa seperti memainkan karakter yang berbeda ya tapi mengingat bahwa kita membandingkan karakter pada E0 kalau untuk menungkannya satu tier di semua kategori ya ya oke lah nggak apa-apa ya kita lanjut ke jingliuan ya ajing Yuan Oke dia dari S turun ke A ya format pertama dari penurunan tier cooler Daniel tapi juga yuwa jingwan juga sangat kesulitan dalam fase emosi yang baru baik karena emangnya berubah maupun bahwa baru jauh lebih lemah dari siklus sebelumnya ya emang emang untuk bahwa emang agak-agak ya terus bled ya bled sama kafka ya untuk bled sama kafka ekta ngomong hebat dulu dari S turun ke A Oke untuk yang bagian bas dan AOE Oke nah ini kedua korban dari kedua eh penurunan tier ya color Daniel tapi serupa dengan jingliuan ya emosi ini sangat muruk baginya dan dia mengalami penurunan kembunan yang besar ya lalu ada lagi yang namanya itu si kafka ya kafka kolom ketiga ah banyak mati ya meskipun banyak akadip selain yang lebih kuatkan sinergi dengan karakter yang baru dirilis apa masih menunggu dukungan DOT yang didekasikan atau wabila DMX DOT 5 bintang ya waduh 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 ya ini agak-agak gimana gitu ya terus ada Himeko ya Himeko ada dua untuk karya ada yang B ke C ya dari yang single sama Himeko yang A turun ke B itu yang belas Oke aja untuk Himeko tuh dia punya alasan yang sama ya yang dimana untuk pasannya ini adalah hampir tidak ada musuh api dalam emosi ini jadi sayangnya tingkat penggunaan dan performa Himeko secara drastis menurun alamah hehehe kalau ho kita skip aja ya paling yang tinggi ya kalau yang itu kita akan lihat Oke nah untuk yang tinggi dari C makin gede ya di Blast dan AOE ya sama seperti eh sorry dia menua dengan buruk begitu banyak musuh AOE dan cece yang ditambahkan ke emosi dalam dua fase terakhir dan dia sangat kesulitan peserta yang termasuk begitu besar sehingga lepas tidak bisa benar-benar menjaga shield sepanjang waktu yang mengakibatkan yaking terkena kehilangan babnya Aduh nah tiangcing udah tiernya udah tapi inget ya nih disclaimer gue bilang ke kalian kan bahwa ini hanya menurut penilaian pride when aja bukan dari gue Oke masing-masing dari kita punya gambaran yang berbeda mengenai karakter-karakter ya lanjutnya lalu ada lagi di sini ada topas dia turun dari S plus ke S ya di bagian single tapi seperti itu sama seperti atas kurangnya musuh api dan berakhirnya buff follow-up perati penggunaan topas hampir berkurang separuh ya parma main kembali ke tim hyper carry daripada tim dua carry untuk melewati emosi yang baru Oke jadi semua durang-durang berkurang ya tiernya karena kesulitan dalam menghadapi emosi satu kelima ini cuy ya habis itu habis topas kita kita bahas yukong yukong itu bintang 4 ya jadi kita lewat dulu ya Nah yang naik-naik aja dulu ya si Clara ya ini menurut gue wajar Kenapa karena kalau misalkan yang di bagiannya satu itu yang dia usi 10 pertama itu dia mereka itu kayak punya weakness terhadap fisikal fisikal sama imaginary saudara ya Oke kalau misalnya kita lihat untuk si Clara ya dia naik dari B ke A Solo terus S ke S plus yang oleh sama C ke B ini yang belas Oke kita akan lihat sama-sama untuk alasan-alasan ini kenapa lebih seperti ini ya Oke yang pertama adalah emosinya dipukuskan pada fisik yang memungkinkan Clara digunakan di kedua sisi berarti bahwa dia tampil sangat baik lagi ya untuk yang S ke S plus yang ini sama aja ya ya terus untuk yang fisikal MC 6 ini pemain yang kekurangan disk dealer damage fisik mulai menggunakan fisikal MC lebih banyak lagi Oke terus herta ya kata dari C ke B Oke jadi lebih seperti itu ya untuk informasi kali ini ya dari tahun 19 November sampai 6 November 06 Desember sorry ya nih hampir mau sebulanan ya oke menurut kalian bagaimana guys ya mengenai tier list kali ini apakah buat kalian tepat ya kalau gua daripada TLS kita lebih ngomong ke emosinya ya gue gue gila-gila struggling macu ya untuk emosi saat ini struggling banget ya dan karakter-karakter yang bagus kalian lihat eh cukup turun ya cukup turun ya walaupun cuma satu tier doang sih ya enggak ada sampai dua tier untungnya mengenai ya emosi ini Oke jadi gimana kesempatan kalian apakah kalian punya pendapat mengenai emosi kali ini ataupun karakter-karakter yang mungkin kalian rasa sebenarnya dia udah bisa berperforma di emosi kali ini tetapi si pridewennya ini ngasih penilaian yang berbeda itu juga boleh silahkan tuliskan komentar bagian teman-teman yang menanya boleh silahkan ya dan jangan lupa buat nilai jangan lupa buat di subscribe ya see you in next video semoga bermanfaat bye dan terimakasih sub indo by broth3rmax